Saudara-saudara, talenta-talenta muda hebat Indonesia. Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, viral setelah menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menjanjikan pengangkatan jutaan PNS jika Prabowo Gibran menang pilpres. Pihak istana pun membanta isu tersebut. Hal itu seperti disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Udipayana, di Jakarta selasa 16 Januari. Ari mengatakan, pengangkatan PNS merupakan kebijakan pemerintah yang telah lama dirancang oleh Kemenpan RB sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyebut, selama kunjungan kerja Presiden ke daerah, tidak pernah sekalipun menjanjikan pengangkatan PNS yang berkaitan dengan pilpres 2024. Menurutnya, rekrutmen PNS tahun 2024 diadakan karena kebutuhan, khususnya tenaga pendidikan dan kesehatan. Dan tentu, teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari, Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon ASN. Di seluruh penyutaan air sebesar sebanyak 2,3 juta informasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan, tidak ada yang ditutupi dan bagian dari kebijakan pemerintah. Ari mengatakan, pernyataan sekretaris daerah Kabupaten Takalar itu tengah diperiksa Kementerian Dalam Negeri dan juga Bawaslu. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan.